selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara transfer file dari hp ke laptop menggunakan kabel data ya nah buat anda yang belum tau caranya, anda bisa simak video ini sampai selesai tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya nah mungkin buat teman-teman yang udah lama menggunakan pc atau laptop hal itu sangat mudah namun bagi yang belum tau caranya akan sangat membutuhkan pada tutorial ini karena saya membuat konten itu biasanya saya reset terlebih dahulu kira-kira apa yang banyak dicari orang dan kebetulan saya saat ini sudah mereset yaitu cara transfer file berupa foto atau video dari hp ke laptop menggunakan kabel data dan ini banyak yang mencari maka saya akan buatkan tutorialnya karena di luar sana masih banyak yang mungkin tidak tahu cara tersebut ya oke langsung aja ke caranya langkah yang pertama tentu kalian siapkan terlebih dahulu pada kabel data kabel data yang disitu bisa kalian gunakan kalian colokkan ya kalian colokkan ke pc atau laptop anda dan kalian hubungkan juga ke hp anda dan kabel data ini biasanya tentu ada di chasan masing-masing nah bagi yang support ya ada juga yang memang chasanya itu dia menyambung antara kabel datanya dengan kepala chargernya namun untuk hp samsung biasanya terpisah dan disini saya sudah menyiapkan pada kabel datanya saya langsung aja cukkan pada kabel data ini ke pc dan ke handphone saya oke disini saya juga sambil merekam pada ponsel saya ya ketika dicukkan pada kabel data antara pc atau laptop ke ponsel biasanya untuk windows 10 dia langsung ada peringatan untuk diizinkan pada ponsel yang kita gunakan disini saya langsung aja colokkan seperti ini kemudian akan ada notif izinkan atau tolak nah disini tentu kita izinkan agar handphone ini dapat terbaca pada pc atau laptop yang kita gunakan setelah itu disini kita bisa langsung beralih ke bagian laptop atau pc untuk memindahkan file-file yang ada di hp kita ya ke laptop atau pc yang kita gunakan caranya kalian tinggal buka file seperti ini maka nanti akan terbaca hp yang anda gunakan dan disini saya adalah samsung galaxy j7 pro oke saya buka dulu disini file kemudian kita cari disini samsung galaxy j7 pro jika tidak terbaca maka harap kalian mengulangi kembali pada colokannya ya kalian ulang colok seperti ini saya ulang kemudian klik izinkan jika sudah disini nanti akan terbaca galaxy j7 pro ya dan jika sudah terbaca ini kita bisa memindahkan file-file yang ada di ponsel samsung galaxy j7 pro ini baik dari card atau internal maupun eksternal ya kalau card eksternal ataupun pon internal nah disini kita bisa memindahkan mungkin di penyimpanan ponsel anda itu sudah akan penuh untuk ruang penyimpanannya maka kalian bisa langsung mentransfer atau memindahkan pada folder atau file yang tersimpan di card ataupun pon nah disini contohkan di pon ya dan disini adalah folder-folder yang sudah dibuat oleh handphone samsung galaxy j7 pro ini untuk memindahkannya contoh disini saya akan memindahkan salah satunya saya pilih DCIM kemudian saya pilih aja bagian ini oh ini tidak ada ya saya kembali terlebih dahulu saya cari file yang ada biasanya di kain master nah disini biasanya ada di bagian export nah ini kan adalah file nya dan untuk cara memindahkannya kalian itu tinggal klik kanan aja seperti ini kemudian selanjutnya kalian cut aja lalu silahkan beralih ke bagian data D atau ruang penyimpanan pada PC anda disini kalian bisa meletakkan pada salah satu ruang penyimpanan PC anda atau kalian bisa langsung membuat folder contoh klik kanan aja lalu klik new dan kemudian pilih folder dan selanjutnya teman-teman tinggal buat aja nama foldernya contoh j7 pro seperti ini kemudian anda bisa langsung enter lalu disini anda bisa langsung mempastenya ya buka aja dulu kemudian kalian bisa klik kanan lalu pilih aja paste dan disini foldernya udah terpindahkan atau ke transfer dari Samsung Galaxy j7 pro ke PC yang kita gunakan kalian bisa langsung kembali lagi ke folder Samsung Galaxy j7 pro kalian misalkan ingin memindahkan folder lainnya bisa ya tinggal aja pindahkan atau ingin memindahkan seluruhnya seluruh folder misalkan di kain master ini kalian tinggal klik kanan aja kemudian kalian tinggal pilih cut apabila kalian hanya ingin meng-copy nya saja maka disini kalian pilih aja gambar tersebut contohnya pixel lab nah disini akan ada gambar-gambar yang udah ada di penyimpanan Samsung Galaxy j7 pro untuk internalnya kalian tinggal klik kanan disini kalian bisa langsung copy lalu letakkan di tempat ruang penyimpanan pada PC atau laptop yang anda gunakan jadi nanti kalian tinggal klik aja kanan pada mouse anda disini kemudian anda bisa langsung paste jadi dia sudah tertransfer ya jadi cara ini sangat berguna sekali apabila ruang penyimpanan ponsel anda disitu penuh ya karena kita tahu sendiri bahwasannya ruang penyimpanan ponsel bagi hp yang spesifikasinya di bawah rata-rata itu biasanya ya minim maka dari itu untuk PC atau laptop itu ruang penyimpanannya lebih gede jadi seperti itu ya nanti anda bisa langsung pindahkan sekiranya folder yang kalian anggap penting atau disitu folder yang dianggap rahasia dan sebagainya yang akan kalian pindahkan ke folder anda seperti itu jadi tinggal klik kanan copy atau cut pada penyimpanan dari ponsel anda baik dari card maupun pon yang ada disini oke jadi caranya sangat mudah dan gampang banget ya dan apabila kalian ingin mengembalikan lagi antara file yang ada di bagian data e atau file yang tersimpan di penyimpanan PC anda yang sudah kalian pindahkan atau yang memang sudah ada di PC atau laptop anda kalian sama caranya tinggal buka salah satu file nya kemudian klik kanan lalu pilih cut untuk memindahkan copy untuk menyalin nah disini tinggal pindahkan ke folder yang kalian inginkan contohnya di bagian kain master ini tinggal klik kanan aja disini kemudian pilih paste dan di folder Samsung atau di HP yang sudah terhubung dengan kabel data kalian bisa membuat folder baru juga klik kanan lalu disini kalian tinggal pilih new folder lalu tinggal buat aja namun di video sebelumnya itu juga saya telah membuatkan tutorial cara menghubungkan antara HP dan PC tanpa menggunakan kabel data jadi antara HP itu bisa terhubung ya dengan PC kita tanpa menggunakan kabel data silahkan tonton nanti linknya di deskripsi oke mungkin itu saja untuk video kali ini kalian juga bisa melihat video-video yang sudah saya buat di channel wilayah tutorial silahkan pergi ke bagian playlist yang sudah saya bagi-bagi baik dari playlist komputer playlist Facebook playlist Instagram playlist WhatsApp dan playlist lainnya yang sudah saya buat nanti teman-teman bisa langsung cari aja sesuai dengan kebutuhan barangkali ada video yang bisa anda ambil manfaatnya dan anda butuhkan mungkin itu saja sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya